Hai semuanya, selama satu bulan kebelakang ini aku lagi nyobain krim yang dulu pernah hype dan katanya hasilnya itu kayak miracle gitu, makanya namanya tuh juga ada kata miracle-nya. Krim ini masih satu keluarga sama Snail Trusica yang kemarin aku review bulan lalu, tapi yang ini memang termasuk produk lama, tapi aku mau coba semoga kalian yang kulitnya membutuhkan mungkin bisa pakai produk ini dan terbantu. Produknya dari Sambani, namanya AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum. Namanya kok panjang banget ya, karena dia keunggulannya memang terletak pada AHA, BHA, dan PHA. Nah, karena ada tiga istilah baru yang mungkin kalian belum pernah denger dan aku juga belum pernah bahas, tapi sebelum aku jelaskan soal AHA, BHA, dan PHA itu apa, aku mau review dulu sedikit tentang krim ini. Jadi, krim ini temanya warna hijau, makanya aku teku juga ikut hijau. Packaging-nya cukup simple, seperti ini aja, ada kotaknya tapi udah aku buang. Dia tinggal dibuka gini, tuh ada penutupnya, kalau dibuka, isinya seperti ini. Cairannya cukup bening. Seperti ini ya, licin-licin gitu, halus, dan seperti air gitu, cepat meresap. Nggak pekat, nggak lengket, nggak berat. Dan yang aku suka itu, baunya. Baunya itu kayak ada bau Min, terus kayak ada bau T3, pokoknya kayak Min-Min yang seger gitu. Nah, Sun by Me Miracle Serum ini, kandungan utamanya selain ada AHA, BHA, dan PHA tadi, dia ada Natural Centella Asiatica, sebanyak 700 ribu ppm, cukup banyak. Dan juga T3, sebanyak 10 ribu ppm. Di sini, kalian nggak bisa nemuin ingredients-nya, jadi kalian harus cari di internet. Jadi, aku cari di internet, dan waktu aku temukan di internet, ternyata ingredients-nya banyak banget. Seperti ini, jadi dia kandungan utamanya, ada Centella Asiatica Extract, itu 70,78%. Jadi, Centella Asiatica ini, kalau buat kalian yang pecinta skincare Korea, pasti tahu, kandungan ini bisa menenangkan kulit. Jadi, kalau kulit kalian kayak merah-merah, atau iritasi radang, itu dia bisa menenangkan gitu, dan mengurangi kemerahan. Terus, juga ada Glycerin. Glycerin itu untuk mengatur kandungan minyak, water, niacinamide. Niacinamide ini juga lagi banyak ya, dibahas. Kandungan ini bisa mengatasi jerawat, melembabkan kulit, mencegah keriput, gitu. Terus, kalau kalian lihat di baris ketiga, itu ada T3 Leaf Extract, 10.000 ppm. Dan masih banyak yang lainnya. Nanti aku akan taruh link website-nya di bawah, untuk kalian lihat. Kandungan-kandungan ini sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Ada yang sebagian itu memang dimasukkan untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, ada yang untuk menguatkan skin barrier. Jadi, lapisan kulitnya ini mungkin kalau kalian sebelumnya terlalu rapuh, gampang iritasi, gampang jerawatan, itu dia bisa memperkuat gitu, dengan krim ini. Dan juga ada rangkaian kandungan lain yang bisa membantu meremajakan kulit, atau mencegah penuaan dini. Produk ini juga bebas dari 20 bahan berbahaya, termasuk paraben, sodium bensuat, dan kawan-kawan. Krim ini sudah lulus tes hypoallergenic juga, jadi ini tidak akan menimbulkan alergi. Dan hebatnya lagi, dia memenangkan 5 penghargaan, salah satunya seperti customer satisfaction, kepuasan pelanggan, dan yang lain. Jadi, intinya produk ini itu bisa untuk kalian yang kulitnya punya banyak masalah, seperti jerawat, mungkin iritasi, sensitif. Dan kulit kalian bisa membaik atau pulih, dan menjadi bagus dan sehat dalam 30 hari. Oke, mungkin cukup di sini ya, aku bahas soal kandungan-kandungannya, karena banyak dan panjang banget. Kalian bisa lihat link yang aku kasih nanti, karena itu cukup detail. Oke, sekarang kita bahas yang AH, BHA, BHA. Ringkasan singkatnya AH, BHA, BHA itu termasuk dalam grup exfoliating. Di videoku sebelumnya, aku ada membahas soal tahapan skincare yang benar, dan salah satu tahapannya adalah exfoliating, yang tujuannya untuk meregenerasi kulit, kayak mengganti sosial kulit mati dengan sosial kulit yang baru. Nah, AH, BHA, dan BHA di sini peranannya juga sama seperti itu, cuma ini dimasukkan di dalam krim. Oke, pertama aku bahas soal AH dulu. AH itu adalah singkatan dari Alpha Hydroxy Acid, yang bekerja pada lapisan terluar kulit. Kegunaan utama dia adalah menyamarkan kerutan, meratakan warna kulit, mengenyalkan kulit, mengganti serser kulit mati tadi itu ya, memudarkan bekas jerawat, dan juga mencegah penuaan dini. Tapi kalau untuk kalian yang jenis kulitnya berjerawat, mungkin butuh waktu lebih lama dari yang kulitnya normal. Kandungan AH ini bisa kamu temukan dalam nama yang lain, seperti berikut ini. Jadi kalau kalian punya beauty product yang ada kandungan seperti ini, itu berarti dia mengandung AH. Sedangkan BHA itu adalah singkatan dari Beta Hydroxy Acid. Jadi kalau tadi AH itu Alpha, BHA ini Beta, Alpha Beta. Kegunaannya dia lebih ke komedo ya, jadi dia membantu untuk membersihkan komedo, biar lebih gampang bersih gitu komedonya. Karena kadang kalau kita pakai yang untuk hidung itu, yang ditarik ini, itu komedo nggak mungkin tercabut semuanya. Karena itu hanya menarik di permukaan, malah justru bisa membuat kulitmu ini jadi nggak bagus. Nah kalau produk yang mengandung BHA, itu bukan berarti kalian tinggal oles-oles terus tau-tau komedonya hancur di dalam gitu, terus hilang tau-tau bersih gitu. Ya nggak gitu juga, tapi dia membantu supaya komedo ini gampang dibersihkan gitu, gampang dikeluarkan. Kok bisa gitu? Karena BHA ini bersifat oil soluble, jadi dia bisa masuk meresap ke dalam pori-pori dan membersihkan kandungan minyak yang menyumbat pori-pori itu. Salah satu kandungan BHA yang populer itu asam salis silat. Dan biasanya ada di dalam produk yang mengandung obat jerawat, jadi untuk mengatasi atau mengobati jerawat. Sifatnya itu mengurangi peradangan dan kemerahan yang diakibatkan dari jerawatan tadi. Nah kalau BHA itu polihidroksi asid. BHA ini sebetulnya mirip sama AH, cuma BHA ini molekulnya lebih besar. Jadi kalau dia mau melakukan pengulupasan gitu atau exfoliating, dia nggak bisa masuk terlalu dalam seperti AH atau BHA. Jadi dia levelnya ringan gitu. Jadi kalau kalian yang kulitnya gamma iritasi atau sensitif, kalian bisa cari produk yang mengandung PHA. PHA ini juga bisa membantu mencegah penuhan dini, karena dia bisa menyuplai antioksidan yang gunanya untuk meningkatkan kolagen di dalam kulit wajah. Dan PHA ini juga tidak membuat kulit menjadi kering, dan juga tidak meningkatkan kesensitifan kulit terhadap sinar matahari seperti AH dan PHA. Jadi AH dan PHA itu intinya lebih keras gitu lah dari PHA. Oke ngomong-ngomong kita sudah selesai bahas AH dan PHA dan PHA, tapi aku lupa ngasih hasil review pemakaian 30 Days Miracle Serum. Oke jadi sekarang aku akan share hasil yang aku rasakan selama satu bulanan pakai ini, itu memang betul jerawat cepat sembuh, terus radangnya itu juga cepat kempes, dan bekas jerawatnya juga cepat hilang, dan dia tetap bisa menjaga kelembapan kulitku. Sedangkan dia ada tea tree-nya yang biasanya difokuskan untuk jerawat, tapi kalau aku pakai tea tree walaupun aku jerawatan, itu kulitku jadi ketarik gitu. Tapi mungkin tergantung dia dampingannya sama kandungan apa ya, jadi tea tree ini kalau digabung dengan apa-apa gitu mungkin bisa menjaga keseimbangan atau kelembapan kulitku yang sudah kurang ini. Jadi waktu aku pakai krim ini, walaupun ada kandungan tea tree-nya, jerawatku kempes, tapi kulitku juga nggak kering, nggak ketarik, nyaman aja gitu. Krimnya itu terasa ringan, dan kalau dioles itu tetap meresap, jadi jerawatku sembuh dan kulitku juga tetap terhidrasi dengan baik. Oh iya, terus satu lagi yang memang andalannya krim ini, yaitu yang kandungan BHA tadi, untuk membersihkan komedo, aku nih punya komedo di sini, di hidung. Dan waktu aku pakai krim ini, aku memang suka olesin khusus di tengah-tengah sini, jadi nggak cuma pipi, jidat, gini, tapi khusus aku tambahin di sini, aku oles-oles gini. Terus aku nggak ngerti, mungkin waktu aku cuci muka, terus aku cek-cek hidungku, ternyata komedonya udah nggak ada. Jadi aku sampe isengin, aku pencet-pencet gitu, bersih. Aku juga nggak habis pikir maksudnya, tapi selama pemakaian, aku nggak pernah bermasalah lagi dengan komedo. Mungkin hasil tiap orang beda-beda ya, aku juga nggak berani menjamin bahwa, yes, ini bisa membersihkan komedomu 100%, mungkin kebetulan kondisiku itu komedonya nggak parah, jadi ya. Tapi menurutku ini worth it to try, buat kalian yang punya masalah komedo, yang mungkin jerawatnya susah kempes, kalian bisa coba produk ini dan rangkaiannya. Aku sih cuma beli krimnya aja ya, soalnya aku tuh nggak terlalu jerawatan, aku bukan acne-prone skin. Karena memang dia akan lebih kelihatan hasilnya kalau digunakan di kulit yang berjerawat. Dia memang se-oke itu atau nggak, tapi karena kulitku ini memang jarang jerawatan, jadi paling ya kenyal aja gitu. Kenyal, lembut, lebih terhidrasi dengan baik, ya kayak gitu-gitu aja sih. Oke, jadi segitu aja reviewku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan kasih likes, dan juga komen apa aja di bawah. Mau tanya yang nggak berhubungan dengan beauty product juga boleh, atau mau kasih masukan aku bikin video apa juga boleh. Yang pasti thank you sudah nonton videoku sampai akhir, and see you next time. Bye-bye!